Dalam gelaran Pilkada Serentak 2024, daftar pemilih tetap atau DPT di Kalbar terdiri dari 3.956.969 jiwa. DPT tersebut didominasi pemilih miledial dan genzi sebesar 62% dari jumlah DPT. KPU Kalbar telah menetapkan DPT sejumlah 3.956.969 jiwa yang tersebar pada 14 kabupaten kota di Kalbar. Komisioner KPU Kalbar, Surya Di penyampaikan, data tersebut merupakan hasil rekap data dari pendetapan DPT yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Surya Di mengatakan, jika ditemukan data tidak memenuhi syarat, pihaknya hanya bisa menandai dan tidak bisa dihapus karena data itu sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil rekapitulasi DPT tersebut, Surya Di menjelaskan sebanyak 62% di antaranya adalah kelompok milenial dan genzi. Untuk pemilih milenial di angka 35,31% dan genzi sebanyak 26,77%. Sehingga dalam pilkada kali ini masih sama dengan gelaran pilpres dan pilk lalu yang pemilihnya didominasi oleh anak muda. milenialnya itu ada di angka 35,31% dan genzi-nya itu ada 26,77% artinya untuk pemilih pemula ini memang di atas 50%. Kalau ditemukan antara genzi dengan milenial itu di atas 50%. Komisioner KPU Kalbar, Surya Di menegaskan, pembutuh airan data untuk pilkada hanya mencakup pemilih yang memiliki KTP Kalbar sehingga menyebabkan adanya penurunan jumlah DPT dibandingkan pemilu sebelumnya. Tim Liputan TPR Kalbar melaporkan.